Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara Pada subtopik kali ini, kita akan membahas tentang teori atom-bor bagian yang kedua Nah, pada teori atom-bor bagian yang pertama, kita sudah membahas tentang dua postulate-bor dan juga sudah membahas sebesar dari energi total yang dimiliki oleh elektron yang mengelilingi inti atom Nah, pada teori atom-bor bagian yang kedua, kita akan membahas tentang jari-jari lintasan stasioner dan juga energi elektron berdasarkan teori atom-bor Yang pertama, kita masuk ke jari-jari lintasan elektron Pada teori fisika klasik, bahwa sebuah muatan elektrik yang mengalami percepatan seperti contohnya elektron yang mengorbit di dalam model atom Jadi, sebuah muatan elektrik yang mengalami percepatan ini harus meradiasikan energi elektromagnetik secara kontinu Ketika energi ini dipancarkan, energi total elektron akan turun dan elektron akan bergerak spiral menuju inti atom sehingga atom akhirnya jatuh ke inti atom Untuk mengatasi kesulitan ini, Bohr mengusulkan gagasan orbit stasioner Dari sini, Bohr menyimpulkan bahwa dalam keadaan ini momentum sudut orbital elektron dan elektron bernilai kelipatan dari H per 2P Kemudian, menurut postulat Bohr, besar dari momentum sudut itu adalah sesuai persamaan ini dengan besar N-nya adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya Pada subtopik sebelumnya, kita telah memperoleh besar dari energi kinetik elektron itu adalah seperti ini, di mana E itu adalah muatan elektron dan R adalah jari-jari lintasan yang dilewati oleh elektron Nah, besar dari energi kinetik itu sendiri kan setengah dikali M dikali V kuadrat V itu adalah kecepatan gerak elektronnya Besarnya sama dengan ini, berarti setengah M dikali kuadrat sama dengan 1 per 8P epsilon 0 E kuadrat per R Nah, kita mengetahui bahwa besar V itu diperoleh dari sini Persamaan ini kita substitusikan ke sini maka didapatkan persamaan baru untuk menghitung jari-jari lintasan stasionernya yaitu ini Jadi, besar dari jari-jari lintasan stasioner itu sama dengan 4P dikalikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan H coret dibagi dengan M dikalikan E dikuadratkan Di mana epsilon 0 itu adalah permittivitas ruang hampa M itu adalah masa dari elektron E adalah muatan elektronnya Dan H coret itu adalah H per 2P H itu adalah konstanta plengnya Kemudian, kita akan menghitung besar energi elektron berdasarkan teori atom-bohr Besar energi elektron dapat diperoleh dengan menggabungkan Persamaan ini Energi total elektron dan jari-jari lintasan elektron Sehingga diperoleh Besar dari energi elektron itu adalah seperti ini Jadi, dari persamaan ini Substitusikan ke persamaan yang pertama Akan diperoleh persamaan baru yaitu persamaan ini Dan persamaan ini menyatakan Energi elektron terkuantisasi Artinya, hanya nilai-nilai tertentu yang diperbolehkan Jika dari persamaan tersebut Semua nilai tetapnya dihitung Maka, diperoleh persamaan yang lebih sederhana Yaitu seperti ini Besar dari energi totalnya itu sama dengan Negatif 13,6 Dikalikan dengan E itu adalah muatan elektron V adalah potensialnya dibagi dengan n kuadrat N itu adalah bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya Pada tingkat rendah N bernilai sama dengan 1 Maka, besar dari energi elektronnya sebesar Negatif 13,6 elektron volt Dan beredar pada jari-jari Bohr sebesar 0,529 angstrom Bohr mempostulatkan bahwa Meskipun elektron tidak memancarkan radiasi elektromagnetik Ketika beredar pada suatu tingkat tertentu Elektron dapat berpindah dari suatu keadaan energi tertentu Ke keadaan energi yang lain Jadi elektron ini dapat berpindah dari tingkat energi tertentu Ke tingkat energi yang lain Walaupun dia tidak memancarkan radiasi elektromagnetik Selisih energi antara kedua keadaan tersebut Muncul sebagai Sebuah radiasi gelombang elektromagnetik Berenergi H dikali F Dimana H adalah konstanta planknya Dan F adalah frekuensi dari radiasi gelombang elektromagnetik Frekuensi gelombang elektromagnetik yang diserap Atau dipancarkan dari dua keadaan stasioner Besarnya adalah seperti ini Berarti HF sama dengan Energi mula-mula dikurangkan dengan Energi Akhirnya Dalam kondisi mutlak Jadi pada subtopik bahasan ini Kita sudah mengetahui Persamaan untuk menentukan jari-jari lintasan stasionernya Kemudian kita juga dapat menentukan Besar dari Energi Radiasi gelombang elektromagnetik Yang dihasilkan pada Teori atom ini Yang bergantung pada energi mula-mula Dan energi akhir Oke teman-teman Sekian untuk subtopik kali ini Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati